Partai Golkar kembali mengeluarkan surat keputusan rekomendasi kepada 10 calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk bertarung di Pilkada Tahun 2024. Pengumuman ini adalah kali kedua setelah pada Rabu 18 Juli lalu, Partai Golkar mengumumkan 10 nama paslon Cagup dan Cawagup. Partai Golkar menyerahkan surat rekomendasi ke 10 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Tahun 2024. Surat rekomendasi ini dikeluarkan berdasarkan nasir rapat pleno bersama Ketua Umum Golkar Erlangka Hartarto di Jalan Widya Chandra Jakarta. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia di kantor DPP Golkar Seripi Jakarta mengatakan Golkar sudah menyerahkan surat rekomendasi dukungan di 22 provinsi serta 309 calon bupati atau wakil bupati, wali kota atau calon wakil wali kota. Golkar merencanakan pengumuman surat rekomendasi kepada pasangan kepala daerah dalam 4 klaster, antara lain klaster 18 Juli, 8 Agustus, dan 18 Agustus, serta 26 Agustus. Ada pun 10 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang menerima surat rekomendasi Golkar di antaranya Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura, Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melki Lakalena, Joni Asadoma, Kalimantan Tengah, Abdul Rajak Fardy M. Yosef, Sumatera Selatan Mawadiri Ahyara, Anita Nuringhati, Selawesi Selatan Tinan Nur Alam, Laode Muhammad Iksan Taufik Ridwan, Selawesi Selatan Andi Sedirman Fatmawati, Selawesi Barat Ali Baal Masdar Arwan Aras, Maluku Utara Aliyong Mus Sahril Tahir, Nusa Tenggara Barat Muhammad Iqbal Indah Damayanti, Provinsi Papua Matius Fakiri Ari Loka Alberti Feninan. dengan pengurus yang lain di Kodit Penanggunggu, sudah merekronama dan setelah macam di seluruh Indonesia. Nah ini tahap-tahap, ini dalam final, ada beberapa daerah, atau sudah banyak daerah yang sudah kami kutaskan, dan segala lagi seperti yang saya kata tadi, di dalam rempat pleno, ada dikutuskan bahwa ada tahapan-tahapan kami harus menyelesaikan dan mengumumkan. Ya, pertama kemarin, kelas terpertama, itu tanggal 18 bulu kemarin, kita sudah mengumumkan 10 galor penelun dan galor wakil penelun yang sebelumnya satu, di dekada 2024. Nah, selesai sekalian, 10 nama itu, nanti kalau yang terkotek-kotek, nah kalau banyak, nanti kita belakangan. 10 nama calon gugudur dan calon wakil gugudur itu adalah, untuk di Kepulauan Riau, yaitu calon gugudur yang kita kusung adalah Pak Ansar Ahmad, bersama Pak Nyanyang Haris Pratamurak, kemudian di Nusa Tenggara Timur, calon gugudurnya adalah Pak Emanuel Melkiades Lakaleman, bersama Pak Joni Asadoma, kemudian di Sumatera Selatan ada Pak Mawadi Yahya. Terjata Jelus Warta dan Getut Suma Diasa melaporkan.